Apa kabar teman-teman? Seperti biasa, saya selalu berharap kalian baik-baik saja meski kondisi keuangan kalian tidak baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah film komedi romantis dari Thailand, yaitu Mr. Hart. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke... Cerita diawali dengan seorang laki-laki yang terlihat sedang galau tertidur di atas bak mandi kosong. Pria tersebut bernama Don, seorang atlet bola tenis yang berhasil menjuarai tingkat dunia di Shanghai. Kesuksesannya tersebut tidak instan, melainkan sejak kecil, Don sudah mendapat latihan yang keras dan berat dari ayahnya. Diceritakan pada masa kecil Don, setiap Don kecil latihan di lapangan, ada seorang gadis kecil yang selalu memerhatikannya dan menyemangatinya. Namanya Deo. Sejak itu mereka menjadi teman akrab bahkan saling suka. Toko Donut merupakan makanan dan tempat favorit yang mereka datangi tiap hari. Deo mempunyai kekuatan bisa membalikkan sendok, namun dibalik kekuatan itu, Deo mengidap tumor otak. Suatu ketika, Deo harus dirawat ke Amerika dan bakalan berpisah dengan Don. Deo berjanji akan kembali jika Don mendapatkan jualan. Namun bertahun-tahun setelah itu, Deo dikabarkan meninggal di Amerika. Support dari Deo lah yang membuat Don menjadi pemain profesional hingga meraih kesuksesan seperti saat ini. Kita kembali ke Don yang sudah dewasa. Di suatu cafe, Don diner dengan pacarnya Anna yang merupakan seorang model. Mereka sudah berpacaran selama 2 tahun. Ketika sedang diner berdua dengan Anna, Don melamar Anna. Namun ternyata Anna tidak siap untuk dinikahi oleh Don, dengan alasan bosan dan tidak percaya dengan hubungan pernikahan. Tidak disangka di perjalanan pulang, Anna minta putus dengan Don. Tidak lama setelah putus, Anna ternyata sudah punya pacar baru, yaitu Jimmy, seorang penyanyi rock. Don semakin galau dan pergi minum di cafe untuk menenangkan pikiran. Ketika sedang minum, 3 fans Don menghampiri. Dengan suasana hati dan pikiran yang tidak baik, Don malah memarahi dan mengejek mereka hingga terjadilah sebuah keributan. Don mengalami cedera, tangannya patah hingga harus menggunakan gips. Karena hal itu, Don tidak bisa bermain tenis lagi, peringkatnya bahkan sampai turun di bawah 400. Kondisi tersebut membuat Don semakin patah semangat dan memutuskan untuk tidak bermain tenis lagi. Terutama sulit untuk melupakan Anna, sampai-sampai dia tidak peduli dengan gips yang seharusnya sudah waktunya untuk dibuka. Namun, dibalik itu semua, sang ayah selalu ingin menumbuhkan semangat Don untuk bermain lagi. Ayah menyarankan Don untuk kembali ke patah ya, tempat masa kecilnya berlatih dan mungkin bisa meningkatkan semangat Don lagi. Don setuju dan kembali ke patah ya. Ketika sedang menonton televisi tanpa sengaja, Don menonton penampilan Jimmy pacar Anna, dan ternyata ada Anna juga dalam video clip tersebut. Seketika, Don reflect dan menghancurkan televisi itu, kemudian petugas patah ya datang membersihkannya. Di rasa bosan, Don hanya tiduran saja, dia pergi ke lapangan tempat biasa dia latihan bersama ayahnya untuk menghilangkan rasa bosan. Di saat sedang melemparkan bola tenis menggunakan tangan kosongnya, ada seorang wanita tepuk tangan di kursi penonton. Terus dia bertanya, Don, apakah kamu Don? Ternyata itu adalah Deo, teman masa kecilnya yang dikabarkan meninggal. Don sempat tercengang dan tidak percaya kalau itu Dan. Kemudian, Don mengajak dia ke toko donat untuk memastikannya. Ternyata, Deo sembuh dari penyakitnya, namun tidak sembuh total. Deo bisa kambuh kapan saja. Untuk lebih meyakinkan, kemudian Deo menunjukkan kekuatan membalikan sendok yang hanya Deo bisa melakukan. Dengan itu, Don sungguh percaya bahwa itu Deo beneran. Keesokan paginya, Don tidur pulas di sofa. Ada bel berbunyi membangunkan tidurnya. Ternyata, itu Deo dan mengajaknya untuk sarapan bersama. Hmm, disini Deo menceramahi Don seperti seorang ibu menceramahi anaknya. Namun, ketika sedang makan, ada Ana dan Jimmy yang juga makan di tempat yang sama. Ternyata, gara-gara hal tersebut, Don kembali galau dan tidak bisa melupakan Ana. Bahkan, dia ingin kembali bersama Ana. Don menceritakan masalah asmaranya kepada Deo. Deo mau membantu Don jika dia ingin bersama Ana lagi. Tetapi, dengan syarat, Don harus mematuhi perintahnya. Tapi, Don tidak mau dengan persyaratan itu. Dia mau menggunakan caranya sendiri. Lantas, Don pergi ke lobby dan memastikan kalau Ana akan lewat di sana. Namun, bukan Ana malah, Jimmy yang lewat dan menghampiri Don. Jimmy mulai berbincang-bincang tidak jelas dan menyinggung Don karena sedang menunggu pacar orang. Don hampir marah. Untung, ada seorang fans yang ingin meminta foto dengan mereka berdua. Ketika berfoto, Don yang marah langsung mengisengi Jimmy. Rencana Don menunggu Ana di lobby gagal. Terus, dia lakukan rencana lain dengan menghampiri Ana ke tempat syuting. Setelah tiba di tempat syuting, ternyata di sana juga ada Jimmy yang sedang menemani Ana. Rencananya gagal lagi. Karena kedua rencana gagal, Don mencari kamar Ana di hotel. Namun, setelah menemukannya, Don malah salah kamar. Dia malah ke kamar seorang kakek yang sudah tua dan agak stres. Ana muncul dari kamar sebelah yang ternyata kamarnya tepat di sebelah kakek tersebut. Di situ, Don menghampiri Ana yang sedang memakai kaos bergambar wajah Jimmy. Namun, Ana ingin agar Don itu berhenti membicarakan hal seperti itu dan segera pergi. Ana tidak bisa kembali ke Don lagi. Karena dia mencintai pacar barunya. Don kembali ke pataya. Menangis dan mau bunuh diri. Ketika mau loncat, eh malah ada seorang bapak. Lalu, Don berakting pura-pura berjoget di depannya. Karena sering gagal, Don bertemu dengan Dew lagi dan sepertinya Don akan menerima bantuan Dew dengan syarat harus menuruti perintahnya. Pertama, Don disuruh merubah penampilannya dengan gaya rambut yang terlihat gaul. Dew ketawa dengan penampilan barunya. Ketika sedang sarapan, ada sekelompok orang yang sedang menggosipkan Don dengan Ana dengan suara lantang. Ketika Don marah dan ingin menghampirinya, eh malah keduluan Dew yang juga marah ketika Dew memerahinya. Don muncul ikutan memerahi mereka. Don dan Dew pun pergi dari tempat itu. Setelah memperbaiki penampilan, rencana kedua mereka yaitu di sebuah tempat makan. Ada Ana dan Jimmy yang sedang makan malam. Disitu Jimmy mulai curiga, serasa sedang diikuti seseorang. Di saat itu, Don dan Dew datang menyapa mereka berdua dan duduk tidak jauh dari tempat duduk Ana dan Jimmy. Penyanyi di restoran itu menyapa tamu spesial Jimmy dan Don. Jimmy dipersilahkan untuk bernyanyi. Namun Jimmy bernyanyi hanya satu lirik karena menurutnya suaranya itu tidak gratis. Maklum dia penyanyi ya. Tapi orang-orang bertepuk tangan. Dan Don juga bernyanyi. Hanya beberapa lirik saja tapi suara Don tidak bagus. Dan hanya Jimmy yang bertepuk tangan. Ya, memang Don bukan penyanyi ya. Di rencana yang kedua, Dew punya ide agar Don bernyanyi untuk Ana. Jadi Dew segera membawa Don untuk latihan bernyanyi di sebuah karaoke pribadi sambil mencari lagu yang pas. Ketika selesai latihan bernyanyi, mereka lapar. Tapi karena tidak punya uang, mereka datang ke pesta pernikahan orang yang tidak dikenal. Namun mereka sok kenal aja Jimmy makan gratis. Untungnya pengantin tidak hafal dengan wajah teman-temannya. Mereka pun berhasil masuk dan makan dengan puas. Di pesta pernikahan itu tampaknya mereka bersenang-senang bersama menikmati kebersamaan, bermain tebak-tebakan, dan berdansa bersama. Dari situ tampaknya si Don mulai mempunyai perasaan kepada si Dew. Dew memang dari dulu menyukai si Don. Karena sepertinya Dew sangat tahu cara memperlakukan Don. Di perjalanan pulang, Dew memeluk si Don sambil bercanda di perjalanan. Namun ketika Dew memegang setir kendaraannya, malah setirnya copot. Akhirnya mereka terjatuh dan masih sempat-sempatnya untuk bercanda. Terpaksa mereka harus jalan kaki dan menunggu tumpangan. Terlihat sebuah mobil dari kejauhan yang sedang berhenti di pinggir jalan. Dew berteriak dengan maksud meminta tumpangan. Namun, Don melihat ada yang tidak beres dengan orang-orang itu. Ternyata itu adalah sekelompok orang jahat yang sedang menculik seseorang. Menyadari akan hal itu, Don dan Dew mencari alasan untuk segera bergegas lari dari mereka. Ketika mereka lari, ternyata dari belakang dikejar oleh kelompok tadi. Don melindungi Dew yang sempat terjatuh dan segera lari kembali mencari tempat persembunyian. Setelah bersembunyi di belakang sebuah perahu, Dew kentut. Dan salah satu penculik itu mendengar dan mencari asal suara itu. Don mencari ide untuk melawannya. Segera, Don melepaskan gips yang ada di tangan itu. Keluar dari persembunyian dan melawan satu orang penculik itu dengan kayu dan batu. Mengeluarkan kekuatan atletnya, yaps. Namun, malah Dew tersenggol dengan kayu yang dipegang sebagai raket. Setelah sempat berjebaku, kemudian mereka lari hingga sampai di tuku donat. Kaki Dew terluka. Don meminta Hansaplas untuk mengobati luka di kaki Dew. Don terlihat perhatian dan mulai tertarik lagi dengan Dew. Keesokan paginya, Dew dan Don berada di lapangan tenis. Tapi di sini, Dew yang bermain. Namun dengan tangkisan yang asal-asalan, akhirnya, Don membantu Dew memegang raket yang benar. Dari sini, Don mulai semangat lagi dalam bermain tenis. Tangkisannya pun masih bagus dan tampaknya dia akan mulai berlatih kembali. Di lain sisi, Jimmy menyapa Don menanyakan kabar hubungan Don dengan Dew. Dan dia memberitahu Don bahwa akan melamar Anna di hari jadi hubungan mereka. Mendengar hal itu, Don langsung bergegas bertemu dengan Anna di kafe. Semangat Don mulai turun lagi. Sedikit berbincang dengan Anna, kenapa dia bisa jatuh cinta kepada Jimmy. Don tidak menyukai Jimmy dari sifat, tingkah, dan wajahnya. Namun, Anna memberitahu Don bahwa jika seseorang mempunyai hubungan yang baik, mereka tidak akan berubah. Seperti hubungan Anna dan Don sebelumnya yang memang tidak berhasil. Paginya, seperti biasa, Dew membunyikan bel dengan berkali-kali supaya Don bangun. Namun, saat itu perasaan Don sedang buruk karena perkataan Anna sebelumnya. Emosinya tak terkendali. Ketika Dew datang ke rumahnya untuk mengajaknya bermain tenis, Don malah tidak semangat, malah marah-marah dan berbicara sembarangan membuat hati Dew tersinggung dan pergi tanpa berkata-kata. Malamnya, Don minum di tempat biasa. Temannya menghampiri untuk memberi nasihat bahwa kita itu seperti sebuah turnamen. Kalau turnamen yang satu gagal, maka kau harus mencari turnamen yang lain. Ketika kembali ke rumah, Don memikirkan Dew yang sudah lama tidak mengetuk pintunya lagi. Sepertinya, dia merindukannya. Paginya, ternyata Dew mengetuk pintu tapi tidak dengan biasanya. Basah-basih, ternyata Dew hanya lewat dan memastikan Don apakah dia masih hidup atau tidak. Don mempersilahkan Dew untuk masuk ke rumahnya. Mereka kembali berbincang seperti biasanya. Tiba-tiba, ayah dan temannya datang menemui Don. Ya, pasti mereka kaget sih karena mengira Dew sudah lama tinggal di situ. Ayah dan temannya memberitahu Don bahwa bulan depan, Don harus mengikuti turnamen. Namun, sebelum turnamen, Don masih mempunyai rencana yang belum dia coba. Kesempatan terakhir Don untuk bernyanyi di depan Ana dalam sebuah pesta penutupan. Di situ, Don mulai dipanggil oleh pembawa acara. Dew menyemangatinya. Namun, ada yang berbeda dengan Don. Dia malah menatap Dew serasa Don jatuh cinta padanya. Tidak jadi bernyanyi, namun Don memberitahu para tamu bahwa dia hanya seorang atlet, bukan seorang penyanyi. Dia mulai jujur. Artinya, dia mulai menjadi dirinya sendiri. Sebelum keluar dari pesta, Don mendengarkan Jimmy yang sedang melamar Ana. Namun, seperti sebelumnya, saat bersama Don, Ana tidak siap menerima lamaran atau berumah tangga. Karena tidak diterima, si Jimmy malah memukul Don yang sedang berada di pintu. Di situ, Don yang tidak mengerti apa-apa kaget dong. Lantas, dia memukul balik si Jimmy. Tiba di sebuah tempat makan, Dew memberi sedikit perhatian kepada si Don. Dan memberitahu bahwa Don masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Ana. Namun, Don sudah tidak lagi mempunyai perasaan kepada Ana. Karena perasaannya sudah mulai berpindah kepada Dew. Meskipun, Don tidak sepenuhnya sadar. Di perjalanan pulang, Don meminta maaf kepada Dew karena sudah berkata kasar dan membuat Dew menghilang. Keesokan paginya, Don bertemu dengan Ana di lobi. Ana meminta maaf atas perlakuan Jimmy semalam. Di situ, Ana tampaknya akan pergi jauh. Mereka membuat salam perpisahan. Selepas itu, Don pergi ke tempat Dew untuk mengajaknya sarapan. Ketika sedang makan, si Dew pergi ke toilet sebentar. Namun, sampai makanan si Don habis, Dew belum juga kembali. Karena khawatir, Don menghampiri Dew ke toilet. Ternyata, Dew pingsan dan membawanya ke rumah sakit. Dew harus dioperasi karena menurut dokter tumor di otaknya kembuh lagi. Dan harus segera dioperasi. Memikirkan hal itu, Don sangat khawatir terhadap Dew. Dia pergi menghibur Dew dan bermain bersama seharian. Sementara, Dew tinggal bersama Don di Bangkok sambil menunggu jadwal operasinya. Sebulan berlalu saatnya, Don mengikuti ajang turnamen. Don bermain dengan sangat hebat hingga masuk ke babak akhir yakni babak final. Sementara itu, jadwal operasi Dew bersamaan dengan pertandingan final Don. Di sini, Don berjanji jika menang, dia akan merayakan bersamanya dengan makan donut. Don berhasil menang dan mendapatkan juara. Dan juga operasi Dew berjalan lancar. Sesegera mungkin selesai bertanding, Don ke rumah sakit dan melihat Dew yang baru selesai dioperasi. Ketika Don berada di dekat Dew, Dew segera sadar dari koma. Mereka pergi merayakan kemenangan dengan memakan donut. Intinya, ketika bersama Dew, Don menemukan kebahagiaan dengan hal-hal yang sederhana saja. Namun selepas itu, Dew pergi menghilang dengan meninggalkan sebuah surat. Don tidak menerima kepergian Dew yang begitu saja. Don berusaha mencari Dew kemanapun karena Don sangat perindukannya. Pindah scene ke New York. Di New York, di sebuah restoran, Don pergi makan malam seorang diri. Di situ, dia bertemu dengan Dew yang ternyata bekerja di sana. Akhirnya, di sini Don mempersembahkan sebuah lagu untuk Dew di restoran itu. Tapi tetap saja suara Don yang falas membuat Dew tertawa. Terus dia bertanya, kenapa kau bernyanyi? Kau hanya seorang atlet, bukan penyanyi. Mereka saling jatuh cinta dan hidup bersama kembali. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah Terkadang, seseorang yang menurut kita baik itu belum tentu baik untuk kehidupan kita. Buktinya si Ana, meskipun Ana memang lebih cantik sih. Tapi ternyata memberi pengaruh yang buruk buat Don. Malah Dew yang sederhana bisa memberikan kebahagiaan dengan hal yang sederhana pula. Oke sampai di sini, semoga bermanfaat dan yang pasti semoga menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya, dadah!